Pemirsa terpilihnya Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Kolkar langsung mengubah peta politik jelang Pilkanda Jawa Barat. Partai Gokah menarik dukungan yang telah diberikan kepada Ridwan Kambil, namun Erlangga belum menentukan arah dukungan Kolkar selanjutnya di Pilkanda Jawa Barat. Dinamika politik di Jawa Barat jelang masa pendaftaran peserta Pilkanda 2018 pada bulan Januari mendatang kian dinamis. Semalam, DPP Partai Gokah di bawah Ketua Umum yang baru mengumumkan mencabut dukungan terhadap Ridwan Kamil di Pilkanda Jawa Barat. Gokah beralasan pencabutan dukungan karena tidak ada upaya komunikasi yang dibangun Ridwan Kamil, salah satunya mengenai posisi Wakil Gubernur. Padahal DPD Gokah Jawa Barat sudah mencoba berkomunikasi melalui surat yang disampaikan pada 23 November. Sore tadi, baru saja kami menerima surat dari DPP nomor B552 tanggal 17 Desember 2017. Kira-kira kami terima pukul setengah 5 sore tentang pencabutan dukungan Bapak Ridwan Kamil. Pas kepencabutan dukungan terhadap Ridwan Kamil, Golkar belum menentukan arah dukungan selanjutnya. Namun besar kemungkinan dukungan akan diarahkan kepada Ketua DPD Gokah Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang saat ini menjabat Bupati Purwakarta. Selain itu, sekaligus membuka peluang bagi Golkar untuk menjalin koalisi dengan BD Perjuangan yang juga belum mengumumkan calonnya. Selain Ridwan Kamil, nasib serupa pula bisa menimpa Deddy Miswar. Meski sudah mendapat dukungan dari PAN dan PKS untuk maju sebagai jabar satu, akan tetapi nasib Deddy Miswar belum aman pas ke Gerinda mencalonkan Mejen Purnawirawan Sudrajat sebagai calon Gubernur Jawa Barat. Gerinda kini aktif menjalin komunikasi politik dengan PKS dan PAN untuk mendukung Sudrajat. Dari Jakarta, Tim Ainews melaporkan.